Agenda konfrontasi antara Nikita Mirzani dengan Dipo Latif terkait dugaan penganiayaan dan atau ancaman kekerasan dilaporkan Dipo mestinya dilakukan hari Rabu pagi kemarin. Namun mereka kompak tak memenuhi undangan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kaset reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Andi Sanjaya membenarkan Dipo Latif maupun Nikita Mirzani absen. Padahal pada kasus penganiayaan ini Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya tersangka seperti sudah saya sampaikan sebelumnya dalam tahap pemberkasan dan kalau sudah lengkap semua kita akan penyidik akan segera mengirimkan berkas perkalanya ke kejaksaan. Sudah sejak minggu lalu ya sudah kita agendakan namun dari pihak pelapor sendiri tidak hadir. Beberapa kali kami undang, kami panggil, yang bersangkutan tidak hadir, tidak memberikan informasi apapun kepada penyidik. Meskipun sudah bersatus tersangka, polisi belum menahan Nikita Mirzani. Sejauh ini kita tidak melakukan penahanan. Dari yang bersangkutan akhir-akhir ini sudah mengikuti prosedur, cukup kooperatif. Nanti sejauh ini kami pertimbangkan tidak perlu dilakukan penahanan.